Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi di Infinity Audio System dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan mereview ataupun memberikan tutorialnya tetapi kali ini saya kedatangan sebuah mixer digital produk dari Midas dengan tipe MR12 disini saya terima dalam kondisi mati total nanti akan saya cek, akan saya coba perbaiki seandainya bisa kemudian nanti setelah nyala nanti kita akan tes apakah ada kerusakan lain selain dari mati total oke langsung saja kita bongkar untuk produk mixer digitalnya produk dari Midas MR12 ini penyakitnya mati total kita selokkan ke listrik kemudian kita nyalakan tidak ada nyala, ada lampu indikatornya mati total terus kita tidak tahu ini ada di switchnya atau di power supply atau di mainboardnya nanti kita coba bongkar kita tes kelihatan kita tes disini 227 volt AC tapi ketika kita nyalakan selesai nyalakan nyalakan mati ok kita kita cari cari �� kita cabut duduk seket-seketnya kita bersihkan dulu dia terlihat di sini nanti kita akan tes untuk power supply nya ini output dari soket ini ada berapa volt kalau masalah ada ada 48 ada 7 volt ada 5 volt ada 24 atau 12 itu ya nanti kita nanti kita coba cek satu untuk kegangan outputnya dari power supply ini ke soket ini kita nanti masuk ke botnya ini ya ke dalam bot sini dan di panel yang depan ini nanti kita tes output dari sini baru kita pasang lagi kalau memang ke arusnya kalau kita tes dulu untuk power supply nya ya disini menggunakan power supply smps sini untuk tipe power supply nya Midas P0B17 untuk power supply dari Midas nya original final dari Midas atau sekelah menggunakan ini ya tipenya kita buka dulu ini untuk yang jalur atau soket AC 220 volt masuk sini ini blok blok yang harus tegangan tinggi ya harus tinggi baru nanti disini diolah menggunakan dua transistor ini sama disini ada satu transistor mungkin 7805 disini dibagi ke soket ini ada plus 48 volt kemudian minus 15 ada ground ada plus 15 dan plus 15 volt yang atas tadi minus 15 volt kemudian untuk soket satu lagi nah disini 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 plus 48 ground plus 15 volt ground minus 15 ground plus 7 volt plus 7 volt ground plus 5 volt plus 5 volt dan ground nanti kita cek ya apakah ini output dari sini memang benar untuk arusnya nilainya ini apakah sama dengan yang tertulis di yang tertulis disini ya nanti kita cek kalau memang benar berarti di power supply ini gak ada masalah nanti kita coba cek dan di soketnya power kabel power yang listrik yang disini kita juga cek untuk fungsi switch nya dulu ya apakah dia berfungsi untuk memutus dan menyambung arus 220 voltnya sini juga ada PCB kecil ya untuk bracketnya si power cloud atau soket AC ini nanti kita tes kita celahkan ke listrik baru kita mainin setelahnya kalau ini normal baru kita lari ke power supply untuk pengecekannya nah kemudian ini disini ada bot panelnya ini yang untuk panel depan ini gabungannya untuk yang bawah ini preamp dari mudasnya kemudian ini untuk yang main botnya dan ini untuk kontrol di panel panel depannya panel kontrol panel preampnya kita lepas kita coba bersihkan di bawah ini ada soket konektor disini ada ada soket konektor kita harus lepas dan hati-hati dalam melepasnya supaya enggak patah atau enggak bengkok ya untuk soketnya ini kita cek apakah ini terkarat atau tidak ini masih bagus untuk soketnya untuk antena yang depan ini antena wireless atau antena wifi ini di nyambungnya ke ini ya di sini LOHS model MRF20 yang di buat antena ini ini ibaratnya otaknya atau program semua program maksudnya ke sini karena disini ada untuk antena kemudian ada pot plan untuk menghubung ke PC atau ke laptop kemudian ada untuk USB yang depan di USB dan media jadi semua konektor atau semua soket disini ini dia terhubung ke main bot yang ada disini ini ibaratnya otaknya dari program Midas MR12 kita cek dulu untuk yang urutan awalnya dari power supply dulu misalnya dari ini dulu ya dari setiapnya ada fungsi normal kita tentes disini saya pakai multitester ini ini harusnya terhubung ke sekat sini ya dari plus minus dan gunnya ini kabel biru coklat dan juga ini terhubung kemudian untuk yang kabel biru ini terhubung kemudian untuk yang kabel biru ini agak susah nih atau kita ke sini dulu oke untuk saplernya normal ya jadi soket ini nggak ada masalah sampai ke switch saat warnanya nggak ada masalah kita baru cek power supply-nya mungkin kita pasang dulu ya supaya lebih aman kita pasang mungkin dua baut kita tes output dari power supply-nya ya apakah sesuai dengan tulisan atau keterangan yang ada di PCB-nya sini kita siapkan dulu untuk power supply-nya ini udah tersiapkan setontak kita cek berapa volt 229 volt baru kita siapkan untuk kabel power ini tarik sepen-nya ini tersiapkan kabel ini tersiapkan ke sini oke 229 volt masuk ya kita tes di sini untuk yang pertama soket yang kecilnya kabel yang atas ini 48 bawahnya minus 15 kita coba tes ini outputnya di sini untuk groundnya di pin nomor 3 47 sesuai kemudian sebelahnya ini minus 15 baru kemudian satu lagi plus 15 us- objetos jadi dua-duanya sandwich 15 ya kalian di bawah ini minum 15 ya PI lagi near ini enggak getting眼 Saint volt harusnya plus 15 nih di pin yang disini kalau yang terakhir ini benar plus 15 di sini nggak muncul pengen ngeluarin tegangan plus 15 di pin nomor tiga dari bawah atas itu 48 47 ini masih bisa kemudian disini 15 ini sesuai kemudian minus 15 sesuai 7 volt sesuai juga 7 sesuai plus 7 kemudian pin nomor tiga paling bawah ini 5 volt plus 3 plus 5 volt berarti ini nggak ada masalah yang disini yang seharusnya keluar 15 volt dia hanya mengeluarkan 5 volt nanti kita coba cek kita bongkar selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke kita tes dulu apakah kita lihat lampu di kator disini langsung berhasil nyalah ya kita matikan nanti kita coba cek di konfigurasi sama settingan pakai handphone atau pakai laptop kita nyalakan dulu nah ini udah indikator lampunya udah nyala ini saya koneksi ke laptop mau coba saya pakai wifi ini saklar disininya ke switch disini saya terubah ke akses point supaya nanti terdeteksi untuk wifi nya kita coba cek ini udah terhubung baru kita buka untuk aplikasinya nah ini udah terbaca ya MR-12 IP 192.168.1.1 kita konek nah synchronize rekam do you want to transfer current setting ini saya nggak tahu ini settingan sebelumnya apa jadi saya pilih yang mixer ke PC supaya settingannya yang di mixer nggak hilang ya kita tunggu sampai transfer parameternya selesai ini udah terhubung jadi nanti kita tinggal tes kasih input microphone dan outputnya di main LR ya kita tes pakai mikrofonnya disini saya pakai mic kabel dari hardware kemudian untuk kabelnya saya pakai XLR ini seperti ini baru kita masukkan ke input 1 nah ini udah ada signal ya cik 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 tes 1 2 cik 1 tis nah di main LR nya juga udah keluar disini cik 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 1 2 tis kita lihat meternya cik cik 1 2 tis nah ini udah muncul ya kemudian di input nomor 2 kita tes cik cik 1 2 tis ini udah muncul ya kemudian nomor 3 cik cik 1 2 tis ini juga udah muncul nomor 4 nya C12 this this ini udah yang penting parameternya udah ada ya dari channel 1-4 ini nomor 567-12 saya enggak ada soketnya jadi saya tes di yang XLR aja kemudian kita tes menggunakan power ampli langsung dari mixer ke langsung dari mixer ini ke power ampli untuk main LR nya kita coba yang ini dulu dimasuk ke power ampli cik 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 2-3 sudah masuk di output LR nya udah masuk ya kita coba lihat C1 this cik 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 C12 this ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih cik se 1 2 cik se tis tis cik 1 2 tis i i i se 1 2 cik c i oke ini udah masuk juga di channel nomor 2 kemudian kita ganti ke channel nomor 3 cik i i i i i cik 1 2 tis i channel nomor 3 cik 1 2 tis i i se 1 cik oke ini juga udah masuk kita ubah ke channel 4 channel 4 cik 1 2 cik cik 1 2 tis i cik 1 2 tis dicoba c i i i i i cik 1 2 tis oke ini channel 4 udah masuk cik 1 2 c i i cik se 1 tis oke semuanya udah kita cek udah kita solder ulang dan kita bersihkan semua soket-soket kemudian kita juga perbaiki tadi ada beberapa soket yang memang sudah agak rusak atau berkarat dan untuk tegangan output dari power supply ke motherboardnya itu juga sudah normal nilai tegangannya udah sesuai dengan apa yang tertulis di PCB botnya jadi ini udah bisa nyara dan tadi kita udah tes itu udah berfungsi normal dan cukup sekian dulu untuk notifikasi atau lemah lonceng agar setiap saya upload video kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan cek video-video ke sebelumnya mungkin aja ada konten atau video yang bermanfaat buat kalian terimakasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati